Nikita Mirzani menjemput paksa sang anak, yaitu Loli, di sebuah apartemen pada Kamis 19 September 2024. Loli menangis istris dan mencoba kabur saat dijemput Nikita Mirzani dan beberapa orang lainnya. Bahkan Loli menjerit berkali-kali sambil minta tolong. Dalam video yang dibagikan pada Rabu 18 September, tampak sahabat Nikita Mirzani, yaitu Dr. Oki Pratama, dan juga sang asisten Mail Syah Putra, serta beberapa orang lain mendatangi sebuah unit apartemen yang diduga milik Loli. Namun, saat tiba di apartemen tersebut, ketika mereka mencoba untuk mengetuk pintu unit itu, tidak ada satupun orang yang keluar. Tak lama setelahnya, Loli mengunggah klarifikasi melalui sebuah video yang menjelaskan bahwa ia tidak kabur dan hanya kebetulan sedang tidak berada di apartemen itu. Terima kasih telah menonton! Gimana sih, Neng? Kamu kabur lewat tangga Family Mart, ya? Aku ada loh, sih. Akhirnya, Nikita Mirzani dibantu oleh pihak pengelola apartemen untuk bertemu dengan seanak. Pada saat itu muncul suara seorang wanita yang mengatakan bahwa Loli tidak ada di apartemennya. Dalam keterangan unggahan, Dr. Oki mengklaim pihak Nikmir mencoba untuk menjemput Loli secara baik-baik. Hingga akhirnya, Nikita Mirzani berhasil menjemput sang anak di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada hari Kamis. Mata Nikita Mirzani tampak sembab saat turun dan masuk ke dalam mobilnya yang terparkir di depan apartemen. Tak ada kata-kata yang diucapkan oleh Nikita Mirzani. Namun, warga yang ada di apartemen tersebut tampak begitu perhatian kepada ibu tiga anak itu. Keluar lewat pintu yang berbeda, Loli tampak dibopong oleh beberapa keluarga Nikita Mirzani. Dia histeris dan meminta tolong, bahkan menjemput jika dirinya dipaksa untuk ikut pergi. Loli tampak menaiki mobil Alphard putih milik dokter kecantikan Oki Pratama. Saat di dalam mobil, Loli terus berteriak hingga akhirnya pergi meninggalkan apartemen. Saat dikonfirmasi melalui kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmit, yang menjelaskan alasan kliennya datang ke apartemen Loli, yaitu Nikita Mirzani hanya berniat untuk menjemput anak sulungnya itu. Menurut Fahmi, Loli hingga saat ini masih tanggung jawab dari Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton. Info dari pengelola ini, selalu, temukan loli. Ya, enggak, cuma info aja dari pengelola ini yang sampaikan juga saya ketemu Pak Loli surat. Terlipat semuanya. Jangan terlibat semua ya. yang lain yang lain Hai ini sih tolong tolong mereka semua orang kita buang tolong mereka semua orang kita buang pengen lagi korban tolong siapa nih itu pake we tolong ada om itu betul ada dari sudut kamu ya boleh dari sudut om boleh gak dari sudut om kita datang sama kamu selisipan tapi yang kita tau adalah kamu ada disitu kita gak tau kamu udah keluar ya pihak Polres Jakarta Selatan membenarkan penjumputan loli oleh Nikita Mirzani pada hari kami 19 September AKP Nurma Dewi Kasih Humas Polres Jakarta Selatan mengatakan setelah menjumput loli Nikita Mirzani berencana untuk membawa anaknya tersebut ke rumah sakit untuk visum visum ini dilakukan sebagai alat bukti terkait kasus yang menimpa loli namun AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya menerapkan undang-undang kesehatan dalam kasus tersebut tak hanya itu ada pula undang-undang perlindungan anak dan undang-undang KUHP namun ketika ditanya mengenai apakah kasus ini terkait dengan isu bahwa loli melakukan aborsi ia tidak menjelaskan secara detail karena masih menunggu pemeriksaan loli anak Nikita Mirzani tersebut Setelah dilakukan visum loli juga akan dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa terkait kasus ini menemui LM NM menemui LM ya kemudian juga didampingi oleh kuasa hukum membawa anaknya NM ke rumah itu yang dilakukan untuk pisum tujuannya untuk visum apa keperluan untuk visum apa Bu ya pisum itu alat bukti jelas jadi yang dilakukan oleh NM ke Polres Jakarta Selatan yang kasus menimpa anak itu perial yang kaya undang-undang kesehatan itu yang perial aborsi atau seperti apa Bu ya jadi yang undang-undang yang diterapkan adalah undang-undang kesehatan kemudian juga undang-undang perlindungan anak lanjut dilapis juga ada dengan undang-undang KUHP nah berarti yang untuk visum ini keperluannya untuk yang bukti penambahan bukti yang untuk aborsi ini ya Bu yang pasal aborsi itu ya Bu iya jadi semua semua untuk kasus yang dilaporkan pasti ada alat bukti alat bukti itu berupa visum ya itu selain yang lain ya dari KUTU kemudian WA CETAN kemudian juga semua-semua yang ada pasti kita menjadikan hal lain tapi setelah nantinya visum apakah Loli dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan atau tiba-tiba Bu jadi setelah dari rumah sakit kemudian visum nanti dari dari tim KANIT BIMA KANIT KANIT PPA membawa ke Polres Jakarta Selatan untuk memintai keterangan dari saudari LM berarti setelah itu apakah nantinya penyidik akan memanggil terlapor untuk diperiksa atau setelah LM ini? setelah penyidik mengumpulkan barang bukti kemudian bintang hati sanksi itu jelas mengagudakan untuk memanggil yang terlapor Bu, proses penyebutannya sendiri seperti apa sih tadi pagi boleh dijelaskan mungkin ada pihak perlawanan dari anaknya sendiri atau bagaimana? ya kalau tadi ya kita lihat sendiri ya di tiktok juga tadi live dari timnya BNM itu ya memang kita hanya mendampingi yang jelasnya dari Polres Jakarta Selatan terutama KANIT BIMA kebawannya sendiri mungkin dari anaknya sendiri itu menolak untuk dibawa atau seperti apa? dalam ambukan atau seperti apa? ya jadi NM ini sebagai orang tua itu adalah kewajiban dari orang tua karena memang NM masih dibawa umum itu dalam pengasuhan anak tua itu itu yang dilakukan oleh NM ya nah setelah dibawa ke rumah sakit nantinya akan kesini proses untuk di rumah sakitnya berapa lama? nanti kita tunggu saja ya setelah dari proses visum dari rumah sakit pasti kita memintain ketelangan ke Polres Jakarta Selatan kalau untuk proses dari pacar sendiri seperti apa sampai sekarang ini? yang mana? oh nanti kita kalau kalau itu pasti kita memanggil ya memanggil jadi kita memanggil mudah-mudahan dateng ya itu itu yang kita harapkan sampai sekarang belum terinformasi dia akan dateng kapan itu memiliki kita ngumpulkan barang bukti kemudian kita mengiksa saksi-saksi baru kita memanggil untuk yang terlapor itu yang kita lakukan RR ya itu pasti kita memintain ketenangan itu juga berarti tadi pagi belum benar-benar download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia